Inna alhamdulillah na'matuhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi angfusina wa sayyiyati a'malina man yahtihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahatialah syadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadana abaduhu wa rasuluh ya ayyuhaladzina aamanutakullaha haqqtukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhaladzina aamanutakullaha wa kulu qawlan satitha yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yudhi'illaha wa rasulahu faqad faza fawza'n azeema fa'inna astakal hadithi kitabullah wa khairal hadiyyihadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuhaha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd ma'ashiral muslimin ikhwanifidin a'azhan yallahu wa iyakum kita teruskan membaca kitab Fikul Asma'il Fusna nama berikutnya yang dijelaskan oleh syekh pengarang kitab ini adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala al-aliyu al-a'la al-muta'ali artinya adalah zat yang maha tinggi al-aliyu al-a'la al-muta'ali zat yang maha tinggi dengan ketinggian yang mutlak zatnya maha tinggi, kedudukannya maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga paksaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi mengalahkan seluruh keinginan-keinginan makhluknya ini al-aliyu, nama yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah zat yang maha tinggi baik zatnya maupun kedudukannya zat Allah berada di seluruh makhluknya berada di atas seluruh makhluknya zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluknya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi adalah ars makhluk yang paling besar dan paling tinggi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsnya Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tingginya melebihi ketinggian Allah SWT Al-Aliyul A'la Al-Muta'ali Zat yang maha tinggi dengan ketinggian yang mutlak Kala Ta'ala Allah SWT berfirman Wahuwa Al-Aliyul Azim Dialah Allah Zat yang maha tinggi lagi maha akung Ini di antara ayat yang menunjukkan bahwasannya Al-Ali merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah SWT Sifat yang terkandung di dalamnya adalah sifatul ulu Sifat yang tinggi Allah memiliki sifat Al-Ali Namanya Al-Ali Dan juga Allah SWT berfirman Dan sesungguhnya Allah SWT Zat yang maha tinggi lagi maha besar Wa Qala Ta'ala dan juga Allah berfirman Sabbih khisma rabbikal a'la Sucikan nama Rabb kamu Al-A'la Yang dia maha tinggi Allah SWT adalah Al-A'la Zat yang maha tinggi Zat yang paling tinggi Tidak ada sesuatu pun yang tingginya melebihi Ketinggian Allah SWT Wa Qala Ta'ala dan juga Allah SWT berfirman Alimul Ghaibi Wasyaha Dajil Gabirul Muta'al Zat yang maha mengetahui Yang goib maupun yang nampak Al-Ghabirul Muta'al Zat yang maha besar lagi maha tinggi Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ini diantara ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya Al-Aliyuh Al-A'la Al-Muta'ali Ini merupakan nama-nama yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkandung di dalam nama ini sifatul ulu Sifat ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ini keyakinan Ahlu sunnah wal jama'ah Allah dhatnya maha tinggi berada di atas seluruh makhluknya Berpisah dengan makhluk-makhluknya Berbeda dengan keyakinan sebagian kaum muslimin Keyakinan yang menyimpang berkaitan tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ditanya diantara mereka Ditanya di mana Allah mengatakan Allah di mana-mana Ya Allah fikulimagan Akidah seperti ini bertentangan Dengan ketinggian yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dikatakan Allah di mana-mana Allah fikulimagan Ya namanya tempat macam-macam di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri Juga termasuk tempat ini di bawah Ya Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya disifati dengan sifat-sifat seperti itu Allah fikulimagan Allah itu berada di semua tempat Ketika manusia berada di lantai atas Allah berada di semua tempat Di bawah manusia ini ada Lantai bawahnya Lantai bawahnya Ya Kalau dikatakan Allah fikulimagan konsekuensinya Allah berada di bawah hamba tersebut Ketika hamba berada di tempat yang tinggi Lantai atas Di bawah dia ada ruangan-ruangan Dan dikatakan Allah fikulimagan Ini adalah akidah yang menyimpang Akidah yang menyelisihi Akidahnya alusunah wal jamaah Dan tersebar akidah seperti itu Bukan dari kalangan orang-orang bodoh Tapi dari kalangan orang-orang yang Dikatakan punya ilmu Dikatakan orang-orang yang terpelajar Belajar di pondok pesantren Atau mungkin di perguruan tinggi Perguruan tinggi Ketika ditanya di mana Allah Mengatakan Allah di mana-mana Allah fikulimagan Ini adalah akidah yang Keliru akidah yang menyimpang Dan lebih parah lagi Ketika sebagian kaum muslimin Meyakini Allah itu berada di Seluruh makhluknya Akidah wihdatul wujud Allah mawujud Fi kulli wujud Allah ada di segala sesuatu yang ada Atau Allah menyatu dengan makhluknya Ini juga akidah yang menyimpang Berbau kekufuran dan kesyirikan Karena namanya Sesuatu yang ada itu macam-macam Sesuatu yang ada di muka bumi ini Macam-macam Ada babi Ada anjing Ada binatang-binatang yang sangat jelek Yang sangat jorok Dan juga sangat kotor Ketika dikatakan Allah mawujud Fi kulli wujud Konsekuensinya Allah menyatu dengan Benda-benda seperti itu Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Dari sifat yang demikian Maka akidah yang benar Yang diyakini oleh Al-Sunnah wal-Jamaah Berkaitan tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu adalah Al-Aliyu Zat yang maha tinggi Berada di atas seluruh makhluknya Berpisah dengan makhluk-makhluknya Tidak menyatu dengan mereka Dan tidak berbaur dengan mereka Ini Allah subhanahu wa ta'ala Tempatnya maha tinggi Di atas seluruh makhluknya Bukan berbaur dengan makhluknya Fi kulli makan Setiap ada tempat Di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan demikian Dan juga tidak dikatakan Allah menyatu dengan makhluknya Nama-nama yang mulia ini Al-Aliyul A'la Al-Muta'ali Nama-nama ini menunjukkan atas Ketinggian Allah yang mutlak Ketinggian Allah yang mutlak Tidak cuma zatnya saja yang maha tinggi Tapi kedudukannya juga maha tinggi Kedudukan Allah tingginya di atas Seluruh kedudukan yang dimiliki oleh para makhluk Makhluk memiliki kedudukan yang tinggi Sebagian makhluk Jadi pejabat Jadi penguasa Jadi raja Punya kekuasaan Jadi pemimpin Dan seterusnya Ini kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh makhluk Tapi kedudukan Allah Berada di atas Kedudukan seluruh makhluknya Tidak cuma zatnya yang maha tinggi Uluwul Qadri Kedudukan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Juga maha Maha tinggi di atas seluruh Kedudukan-kedudukan yang dimiliki oleh makhluk Dan juga Uluwul Qahri Maha tinggi paksaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh makhluk tunduk Terhadap apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berkaitan dengan keinginan kauniyah Seluruh manusia tunduk Allah memaksa seluruh makhluknya Tidak ada satu makhluk pun yang Bisa keluar dari paksaan Allah subhanahu wa ta'ala Berkaitan dengan keinginan-keinginan al-kauniyah Yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga paksaan Allah sangat tinggi Seluruh makhluk ini tunduk Di bawah kepengaturan Yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka nama ini menunjukkan atas ketinggian yang mutlak Yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditinjau dari berbagai sisi Ditinjau dari sisi manapun Maka dia maha tinggi Dengan ketinggian zatnya Sebagaimana yang sudah disinggung tadi Zat Allah berada di atas seluruh makhluk-makhluknya Makhluk Allah yang paling tinggi adalah ars Makhluk yang paling besar dan paling tinggi Dan Allah bersemayam di atas arsnya Ini keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Zatnya maha tinggi berada di atas seluruh makhluknya Dengan ketinggian zatnya Dalilnya banyak sekali yang menunjukkan Zat Allah maha tinggi Dalil secara syarai Dalil secara hisi Maupun secara akli Secara fitrah ini mengakui tentang Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan juga asunah Banyak sekali kita dapatkan dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu maha tinggi zatnya Secara akal juga demikian Sesuatu yang sempurna Tempat yang layak adalah di atas Sesuatu yang baik Yang sempurna Tempat yang layak Untuknya adalah tempat yang tinggi Sebagaimana Kita saksikan orang ketika jualan Punya barang dagangan Barang yang bagus diletakkan di atas Yang jelek-jelek Rongsokan taruh di bawah Ditaruh di bawah ini yang Sotiran-sotiran yang jelek-jelek Atau mungkin harganya diobral Ditaruh di bawah Tapi yang super Yang istimewa Ditaruh di pajang di atas Secara akal seperti itu Sesuatu yang baik Sesuatu yang istimewa Sesuatu yang sempurna Tempat yang layak Untuknya adalah Ditaruh di tempat yang tinggi Walillahil mathalul a'la Akal menunjukkan demikian Dan Allah Zat yang maha sempurna Tempat yang layak Yang cocok untuk Allah subhanahu wa ta'ala Adalah tempat yang tinggi Secara akal Menunjukkan demikian Secara fitrah Naluri yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada setiap manusia Mengakui Zat Allah maha tinggi Walaupun dia Enggak pernah belajar Enggak pernah nyantri Enggak pernah kuliah Tidak pernah mempelajari agama Tapi fitrahnya Ketika ditanya Dimana Allah Pasti mengatakan di atas Ya Setiap orang Selagi fitrahnya Belum rusak Fitrahnya masih bersih Fitrahnya masih lurus Ketika ditanya dimana Allah Pasti mengatakan di atas Mengisaratkan ke tempat yang tinggi Ketika berdoa Tangannya diangkat ke atas Apa mananya Dia meyakini Allah berada di tempat yang Yang tinggi Semua orang ketika berdoa Secara otomatis Tanpa ada paksaan Dan tanpa mengusahakan Dengan usaha yang bersusah payah Tangannya di atas ke atas Reflek Otomatis Fitrah ya Naluri yang muncul dari Dalam dirinya Mengatakan bahwasannya Allah berada di tempat yang Yang tinggi Ketika seseorang berdoa Hatinya langsung Tertuju ke atas Dan tangannya diangkat Mengisyaratkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini zat Allah subhanahu wa ta'ala Adalah maha tinggi Di atas seluruh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala Bersemayam di atas arsnya Dan Allah berada di atas Seluruh sesuatu yang ada Semua para makhluk Itu Allah subhanahu wa ta'ala Berada di atas mereka Allah berada di atas Di atas seluruh makhluk-makhluknya Segala sesuatu yang ada Karena semua yang ada Di alam semesta ini adalah Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah berpisah Dengan mereka Allah tidak melebur Dan Allah tidak menyatu Dengan Yang lainnya Allah berpisah Berada di atas Seluruh makhluknya Maka ini merupakan Bantahan kepada Yang diakini oleh sebagian kaum muslimin Mengatakan Allah mawujud Fikuli wujud Allah menyatu dengan makhluknya Allah menyatu Dengan makhluknya Dikatakan Allah berpisah Tidak menyatu Atau tidak melebur Berbaur dengan makhluknya Juga tidak Allah berpisah dengan mereka Kala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ar-Rahmanu alal ars istawa Ar-Rahman Lihat yang maha penyayang Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Di atas arsnya Istawa dia bersemayam Istawa Ini biasa diartikan bersemayam Seperti apa hakikatnya Kita tidak tahu Dan Allah tidak menghabarkan Kepada kita semua Bagaimana Bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus yakin Mengimani Allah punya Sifat istiwa Tapi bagaimana Istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada Satu makhluk pun Yang mengetahuinya Allah merahasiakan tentang Kaifiyah Daripada sifat-sifat Yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah bersemayam Di atas arsnya Wa qala ta'ala Fisitti ayatin Min al-Qur'ani Dan Allah berfirman Di dalam enam ayat Dari ayat-ayat al-Qur'an Thumma stawa alal ars Ayatnya jelas dan gamlang Diulang-ulang sampai enam kali Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Thumma stawa alal ars Thumma stawa alal ars Di beberapa tempat Dari ayat-ayat al-Qur'an Lalu Allah Bersemayam di atas arsnya Setelah menciptakan Langit dan bumi Selama enam hari Setelah selesai menciptakan Langit dan bumi Thumma stawa alal ars Kemudian Allah bersemayam Di atas arsnya Yaitu maknanya Istawa maknanya Ala wartafa'a Istawa ala Di atas Irtafa'a juga berada Di atasnya Allah bersemayam Di atas arsnya Ala wartafa'a Ini yang ditafsirkan oleh Ulama salaf kita Ala wartafa'a Sebagian menafsirkan Istawa bimakna Istawla Ini penafsiran yang menyimpang Istawla Menguasai Istawa bimakna Istawla Ini merupakan penafsiran Yang menyimpang Ulama salaf kita Seperti Imam Mujahid Dan juga yang lainnya Menafsirkan Istawa Bimakna Ala Wartafa'a Yaitu berada di atasnya Bukan Istawa Artinya Istawla Menguasai Wartafa'alaihi Uluwan yaliku Bijalalihi Dengan ketinggian Yang layak Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Bersemayamnya Allah Kita tidak tahu Sesuai dengan Kebesaran Dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak seperti Bersemayam Yang dimiliki Oleh makhluk-makhluknya Raja Bersemayam Di atas kursi Sehingga Sananya Seorang ustaz Ketika mengajar Duduk di atas Bersemayam Di atas kursi Tempat dia mengajar Allah juga bersemayam Di atas arasnya Bagaimana Tidak sama dengan Apa yang dilakukan Oleh makhluk-makhluknya Sesuai dengan Ketinggian Dan keagungan Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak menyerupai Sifat-sifat Yang dimiliki Oleh makhluknya Uluwan yaliku Bijalalihi Dengan ketinggian Yang layak Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Wa gamalihi Wa azamatihi Subhanahu Sesuai dengan Kesempurnaan Dan keagungan Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ketinggian Zat Allah Subhanahu wa ta'ala Zat Allah Maha tinggi Tidak Allah Ya tidak dikatakan Allah Fikuli makan Allah berada Di semua tempat Atau juga Tidak dikatakan Allah Mawjud Fikuli Wujud Tidak demikian Allah Fauqa Arsihi Allah itu Berada di atas Arsnya Di atas Arsnya Ini Zat Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tinggi Jika dibanding Dengan Zat-zat Makhluknya Wahuwal Aliyyum Ulu Wal Qadri Dia juga Maha tinggi Dengan Ketinggian Al Qadr Kedudukan Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Zatnya Maha tinggi Kedudukannya Maha tinggi Kadang-kadang Zatnya Di bawah Ya Tapi Kedudukannya Tinggi Kadang-kadang Seperti itu Makhluk Dimana Dia Di lantai Bawah Tempatnya Di bawah Tapi Dia adalah Seorang Pemimpin Dia Seorang Penguasa Kedudukannya Tinggi Tapi Posisinya Di Di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala Zatnya Maha tinggi Kedudukannya Juga Maha tinggi Atau Kadang-kadang Orang itu Ya Posisinya Berada Di tempat Yang tinggi Tapi Dia Kedudukannya Rendah Rakyat Jelata Gak Punya Pangkat Ya Rakyat Biasa Gak Punya Kedudukan Tapi Dimana Dia Tuh Di lantai Atas Tempatnya Tinggi Tapi Kedudukannya Rendah Ini Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Zatnya Maha tinggi Berada Di atas Seluruh Makhluknya Wa'ulu Ul Kadri Kedudukan Allah Juga Maha tinggi Di atas Seluruh Kedudukan Yang dimiliki Oleh Makhluk Makhluknya Makhluk Banyak Yang memiliki Kedudukan Yang tinggi Jadi Masa pejabat Punya Kekuasaan Punya Pengaruh Di tengah Masyarakat Punya Kedudukan Yang tinggi Orang ini Betapapun Tingginya Kedudukan Yang dimiliki Oleh Makhluk Tidak ada Apa-apanya Jika Dibandingkan Dengan Kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala Seluruh Makhluk Diatur Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dikendalikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dipimpin Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kedudukannya Maha Maha Tinggi Hukum Allah Berlaku Untuk Seluruh Makhluknya Wah Uluwusifatihi Wa'adhamatihi Dan Dia Merupakan Tingginya Sifat-sifat Yang dimiliki Oleh Allah Dan Juga Tingginya Keagungan Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fa'inna Sifatihi Azimatun Sifat Allah Itu Sangat Agung Sekali Sifat Yang dimiliki Allah Sangat Sempurna Sangat Agung La Yumathiluha Wala Yukaribuha Sifat Ahatin Tidak Menyerupai Tidak Menandingi Sifat Siapapun Ya Tidak ada Satu Sifatpun Yang Menandingi Menyerupai Sifat-sifat Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kedudukan Allah Sangat Tinggi Ya Manusia Dikatakan Jadi Raja Ya Jadi Yang menguasai Negeri Ini adalah Fulan Dia jadi Raja Allah Juga Raja Maliki Yaum Mitin Yang Merajai Hari Pembalasan Ya Tapi Kerajaan Yang dimiliki Oleh manusia Tidak ada Apa-apanya Jika dibandingkan Dengan Kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Allah Menguasai Langit Langit Bumi Dan Seisinya Tidak Ada Satu Sifat Pun Yang dimiliki Oleh Makhluk Menyerupai Atau Menandingi Sifat-sifat Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Bahkan Hamba Ini Tidak Mampu Untuk Meliputi Ya Allah Punya Ilmu Ya Sehingga Sifat Yang dimiliki Oleh Allah Adalah Al-ilm Allah Punya Nama Al-alim Terkandung Di dalamnya Sifatul Ilm Bagaimana Sifat Apa Ilmu Yang dimiliki Oleh Tidak ada Satu Hamba Pun Yang bisa Meliput Luasnya Ilmu Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ilmu Yang sangat Luas Sekali Seperti Apa Ilmu Yang dimiliki Tidak ada Seorang Hamba Belaskan Secara Detil Tentang Luasnya Secara Sempurna Tentang Luasnya Ilmu Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Atau Kita Ambil Contoh Lagi Allah Punya Tangan Misalkan Satu Sifat Saja Allah Punya Tangan Seperti Apa Tangannya Allah Tidak Ada Satu Hamba Pun Yang Bisa Menceritakan Meliput Hakikat Daripada Sifat Tangan Yang dimiliki Oleh Allah Tangan Yang sangat Agung Sesuai Dengan Kebesaran Dan Keagungan Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Bahkan Ya Para Hamba Ini Tidak Mampu Untuk Ayuh Itu Meliput Menguasai Dari Berbagai Macam Sisi Luarnya Kayak Ini Dalam Seperti Ini Pocok Pocoknya Demikian Ini Adalah Meliputi Seperti Itu Seperti Pekerjaan Wartawan Mau Apa Meliput Meliput Ingin Mengambil Berita Ada Apa Di Ini Tidak Ada Satu Hamba Pun Yang Bisa Meliputi Sifat Yang Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangankan Semuanya Satu Sifat 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 Tangan Yang Dimiliki Oleh Allah Seperti Apa Tangan Yang Dimiliki Allah Ini Hamba Tidak Akan Mampu Untuk Meliput Tapi Kita Harus Yakin Allah Punya Tangan Karena Allah Menjelaskan Seperti Itu Tentang Dirinya Ini Ayat Yang Jelas Menjelaskan Kepada Kita Semua Allah Subhanahu Wa ta'ala Memiliki Dua Tangan Seperti Apa Tangannya Tidak Ada Seorang Hamba Pun Yang Mengetahui Hakikat Daripada Tangan Yang Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kaifiyahnya Bagaimana Seperti Apa Tidak Ada Seorang Hamba Pun Yang Mengetahui Karena Sifat Allah Sangat Agung Sekali Sehingga Kedudukannya Sangat Tinggi Dan Dia Juga Maha Tinggi Dengan Ketinggian Al-Kohr Paksaannya Tidak Ada Satu Hamba Pun Yang Bisa Keluar Dari Sesuatu Yang Diinginkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Semua Kita Berupaya Untuk Menjaga Kesehatan Dengan Berbagai Macam Cara Bagaimana Bisa Sehat Tapi Ketika Allah Mengendaki Sakit Sakit Dia Ya Saya Enggak Mau Sakit Pokoknya Pengen Sehat Terus Ketika Allah Mengendaki Sakit Sakit Merawat Giginya Supaya Tetap Utuh Sampai Tua Dengan Berbagai Bagaimana 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 Paka Pasta Gigi Ini Herbal Ini Dan Seterusnya Supaya Giginya Tidak Ompong Ketika Allah Mengendaki Giginya Ompong Satu Persatu Lepas Giginya Tidak Bisa Dipertahankan Ini Paksaan Allah Subhanahu Wa ta'ala Berkaitan Dengan Kauniyah Sesuatu Yang Diinginkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Secara Kauni Kejadian Kejadian Yang Ada Di Alam Semesta Ini Allah Mengendaki Banjir Banjir Allah Mengendaki Gunung Meletus Gunung Meletus Walaupun Seluruh Manusia Berupaya Enggak Terjadi Banjir Enggak Terjadi Ledakan Gunung Akan Terjadi Ulu Wul Kohri Paksaan Allah Sangat Tinggi Tidak Ada Satu Hamba Pun Yang Bisa Menghalangi Sesuatu Yang Diinginkan Oleh Allah Secara Kauni Hamba Cuma Sudah Terjadi Seperti Cuma Bisa Melihat Dia Terjadi Banjir Cuma Bisa Melihat Enggak Bisa Berbuat Apa Walaupun Dihalangi Berbagai Macam Cara Akan Tetap Terjadi Banjir Ketika Allah Mengendaki Gunung Meletus Akan Terjadi Gunung Meletus Walaupun Manusia Berupaya Dengan Berbagai Macam Cara Supaya Tidak Terjadi Akan Terjadi Manusia Cuma Bisa Melihat Fenomena Alam Yang Ditampakkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di permukaan Bumi Ini Uluwul Qahri Tingginya Paksaan Yang Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Tidak Ada Seorang Hamba Pun Yang Bisa Keluar Dari Al-Qahri Paksaan Yang Dimiliki Oleh Allah Kaitannya Dengan Masalah Kauni Tapi Berkaitan Dengan Masalah Syari Banyak Orang Yang Tidak Nurut Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kaitannya Dengan Penciptaan Yang Dilakukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Menghendaki Sakit Sakit Tua Tua Menghendaki Rambutnya Putih Putih Rambutnya Menghendaki Kulitnya Keriput Keriput Kulitnya Menghendaki Mati Akan Mati Dia Walaupun Dia Masih Ingin Bertahan Hidup Kalau Allah Sudah Menghendaki Meninggal Dunia Sudah Sampai Ajalnya Akan Mati Tidak Bisa Ditunda Walaupun Cuma Sesaat Saja Paksaan Allah Sangat Tinggi Walaupun Seluruh Manusia Berupaya Mempertahankan Orang Ini Tetap Hidup Kalau Sudah Datang Waktunya Kematian Allah Sudah Menghendaki Orang Ini Mati Akan Mati Dia Paksaan Allah Sangat Tinggi Haithu Koh Harakul Lasyai'in Sebagaimana Allah Memaksa Segala Sesuatu Dipaksa Ditawari Kamu Mau Mati Enggak Enggak Seperti Itu Dipaksa Kamu Harus Mati Ketika Sudah Waktunya Mati Kamu Harus Sakit Ketika Sudah Waktunya Sakit Tidak Cuma Ditawari Gimana Mau Sakit Enggak Mau Mati Enggak Mau Tua Enggak Enggak Seperti Itu Bukan Tawaran Tapi Paksaan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Kamu Waktunya Mati Waktunya Sakit Manusia Cuma Bisa Mengikuti Apa Yang Telah Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semua Apa Yang Terjadi Di Alam Semesta Ini Sudah Ditakdirkan Dan Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semuanya Ujian Bagi Kita Semua Semuanya Ujian Bagi Kita Semua Siapa Orang Yang Tetap Berjalan Di Atas Syariat Agama Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Menguji Kalian Siapakah Diantar Kalian Yang Paling Bagus Amal Semuanya Telah Ditetapkan Dan Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Allah Memaksa Segala Sesuatu Dan Tunduk Kepada Allah Seluruh Makhluk Biasar Rihah Secara Keseluruhannya Tidak Ada Satu Makhluk Pun Yang Keluar Dari Hukum Ini Tidak Ada Biasar Rihah Secara Keseluruhan Dari Ujung Timur Sampai Ujung Barat Dari Atas Sampai Yang Paling Bawah Seluruh Makhluk Allah Tunduk Terhadap Paksaan Allah Subhanahu Wata'ala Semuanya Terjadi Atas Kehendak Dari Allah Subhanahu Wata'ala Fajami Ul Umbun-Umbunnya Berada di Tangan Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Boleh Kita Katakan Alam Semesta Ini Misalkan Diatur Dengan Remote Itu Pemegang Remote Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Seandainya Boleh Kita Katakan Seperti Itu Alam Semesta Ini Dikendalikan Dengan Remote Maka Pemegang Remote Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Tinggal Klik Mati Klik Hidup Klik Hancur Yang Megang Kunci Remote Ini Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Seluruh Makhluk Ini Umbun Mereka Berada Di Tangan Allah Subhanahu Wata'ala Allah Menginginkan Perang Tinggal Klik Perang Terjadi Perang Di Tempat Ini Allah Menginginkan Gunung Meletus Klik Terjadi Gunung Meletus Ini Seandainya Boleh Kita Katakan Alam Semesta Dikendalikan Dengan Remote Pemegang Remote Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Seluruh Umbun Manusia Berada Di Tangan Allah Ini Sakit Ini Sehat Ini Hidup Ini Mati Dan Semuanya Kejadian Kejadian Yang ada Di Alam Semesta Ini Semuanya Dikendalikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Ada Satu Makhluk Pun Yang Keluar Dari Kendali Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Semua Kejadian Yang ada Di Sekitar Kita Itu Memang Dikendaki Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semuanya Dikendaki Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Ujian Bagi Kita Semua Kadang Kadang Hati Kita Merasa Sedih Ya Gelisah Melihat Kejadian Kejadian Yang ada Di Sekitar Kita Mikirkan Negara Dengan Situasi Politik Yang Ya Kacau Seperti Ini Hati Kita Gelisah Sedih Ini Sudah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Allah Mengendaki Situasi Polistik Damai Tenang Allah Mampu Mengendaki Hal Seperti Itu Tapi Diuji Umat Manusia Dengan Situasi Seperti Gimana Tetap Berpegang Dengan Syariat Agama Allah Subhanahu Wata'ala Taukan Hancur Dengan Situasi Seperti Itu Semuanya Ujian Saudara Saudara Kita Di Tempat Yang Lain Dibantai Oleh Orang Orang Kafir Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Insyaallah Kebaikan Bagi Mereka Allah Subhanahu Wata'ala Mereka Itu Mati Jangan Disangka Bal Ahya'un Jangan Disangka Bahwasanya Orang Yang Terbunuh Di Jalan Allah Mereka Itu Mati Bal Ahya'un Insyaallah Terbaik Bagi Apa Yang Terbaik Untuk Mereka Mereka Terbunuh Di Jalan Allah Malah Dihawatirkan Untuk Kita Semua Yang Masih Hidup Ini Kira Kira Kaya Apa Kematian Kita Nanti Kita Nanti Mati Di Atas Kemaksiatan Ataukah Bisa Mati Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Mengkhawatirkan Kita Yang Masih Hidup Sudara Sudara Kita Yang Sudah Mati Gugur Di Medan Perang Dibantai Oleh Orang Orang Khafri Insyaallah Khoir Akibat Yang Terpuji Untuk Mereka Terbunuh Di Jalan Allah Tempat Kembalinya Surganya Allah Semuanya Dikendaki Dan Dikatakan Kejadian Yang Ada Di Alam Semesta Dikendalikan Dengan Remote Pengendali Remote Adalah Allah Diklik Perang Terjadi Perang Diklik Banjir Terjadi Banjir Diklik Remote Kebakaran Terjadi Kebakaran Seperti Itu Kejadian Yang Ada Di Muka Bumi Seandainya Allah Mengendaki Seluruh Di Muka Bumi Ini Terjadi Damai Tentram Tidak Ada Peperangan Mampu Allah Menciptakan Hal Seperti Itu Tapi Sudah Sunatullah Dari Zaman Dahulu Sampai Zaman Sekarang Ini Sampai Di Akhir Zaman Akan Terjadi Pro Kontra Antara Kebatilan Dan Kesesatan Terjadi Peperangan Sejak Zaman Dulu Sampai Sekarang Sampai Akhir Zaman Tidak Akan Pernah Bersatu Antara Kebenaran Dan Kebatilan Dikehendaki Seperti Itu Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya Ujian Bagi Umat Manusia Bagaimana Seorang Muslim Mensikapi Situasi Seperti Itu Apakah Dia Hanyut Terbawa Oleh Situasi Hancur Terbawa Oleh Situasi Ataukah Dia Tetap Berpegang Di Atas Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap Memperjuangkan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ketika Seseorang Meninggal Dunia Ketika Memperjuangkan Agama Allah Adalah Akhir Yang Baik Untuk Dirinya Adalah Akhir Yang Baik Gugur Ketika Dia Memperjuangkan Agama Allah Subhanahu Wa ta'ala Tempat Kembalinya Adalah Surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala Orang Orang Yang Terbunuh Di Antara Kita Muslimin Dalam Kondisi Seperti Itu Tempat Kembalinya Surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Orang Orang Kafir Yang Terbunuh Dalam Kondisi Seperti Itu Tempat Kembalinya Adalah Terakanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Tetap Akibat Yang Baik Yang Akan Didapatkan Oleh Orang Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Paksaan Allah Subhanahu Wa ta'ala Maha Tinggi Seluruh Makhluk Tunduk Di Bawah Sesuatu Yang Telah Diinginkan Oleh Allah Seluruh Makhluk Umbun Umbun Berada Di Tangan Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidaklah Bergerak Dari Mereka Yang Bergerak Dan Tidaklah Diam Dari Mereka Sesuatu Yang Diam Illa Bi Iznihi Kecuali Dengan Izin Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Semuanya Dikendaki Ini Bergerak Memang Dikendaki Bergerak Oleh Allah Ini Diam Dikendaki Diam Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Bangun Ini Tidur Ini Sakit Ini Sehat Ini Perang Ini Aman Ini Terbunuh Ini Selamat Itu Semuanya Dengan Kehendak Dan Izin Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Walaupun Seseorang Mungkin Sepanjang Hidupnya Dihabiskan Untuk Berperang Di Jalan Allah Kalau Allah Menghendaki Dia Mati Di Medan Perang Tidak Akan Gugur Di Medan Perang Dia Waktu Waktunya Habis Angkat Senjata Melawan Orang Orang Kafir Ternyata Ada Yang Matinya Tidur Di Atas Ranjang Ini Mahal Menghendaki Seperti Itu Dia Kehendaki Matinya Dia Di Atas Ranjang Padahal Seluruh Waktunya Tenaganya Setiap Ada Peperangan Dia Terjun Kemedan Perang Melawan Orang Kafir Ternyata Matinya Tidak Kena Peluru Tidak Senjata Tidak Kejatuhan Bom Tidak Kejatuhan Rudal Tidur Di Atas Ranjang Mati Dia Bertahun Tahun Dihabiskan Waktunya Untuk Jihad Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Ternyata Seperti Itu Karena Allah Memang Menghendaki Dia Matinya Tidak Di Medan Perang Yang Dikendaki Oleh Allah Matinya Di Atas Ranjang Semuanya Diatur Dan Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidaklah Bergerak Sesuatu Yang Bergerak Dan Tidaklah Diam Sesuatu Yang Diam Illa Bi Iznihi Kecuali Dengan Izin Dari Allah Kecuali Dengan Ketentuan Dari Allah Kalau Tidak Diizinkan Tidak Akan Terjadi Kalau Tidak Dikehendaki Tidak Akan Terjadi Apa Apa Yang Dikehendaki Oleh Pasti Terjadi Dan Sesuatu Yang Tidak Dikehendaki Oleh Allah Untuk Terjadi Lamyakun Tidak Akan Terjadi Walaupun Seluruh Manusia Mengusahakan Terwujudnya Perkara Tersebut Seandainya Allah Tidak Menghendaki Tidak Akan Terjadi Perkara Yang Dikehendaki Oleh Seluruh Manusia Dan Sesuatu Yang Dikehendaki Oleh Allah Untuk Terjadi Karena Pasti Terjadi Walaupun Seluruh Manusia Tidak Menginginkan Dan Ini Kenyataan Banjir Siapa Orang Menginginkan Banjir Kalau Ditanya Kamu Pengen Banjir Enggak Semuanya Mengatakan Enggak Pengen Banjir Tapi Allah Menghendaki Banjir Tenggelam Kampung Tersebut Allah Menghendaki Ada Gunung Meletus Ditanya Pengen Enggak Gunung Ini Meledak Seluruh Manusia Mengatakan Enggak Pengen Berupaya Bagaimana Gunung Ini Tidak Meletus Tapi Allah Menghendaki Terjadi Ledakan Gunung Magana Masya Agana Semua Apa yang Diinginkan Oleh Allah Untuk Terjadi Pasti Terjadi Tidak Ada Satupun Hamba Yang Bisa Menghalangi Sesuatu Yang Diinginkan Oleh Allah Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Bisa Melemahkan Allah Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Bisa Melemahkan Allah Dan Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Oleh Allah Untuk Terjadi Lam Yakun Gak Terwujud Perkara Tersebut Segala Sesuatu Letaknya Di Tangan Allah Allah Yang Mengendalikan Seluruh Perkara Hambanya Allah Yang Mengatur Seluruh Urusan Urusan Makhluknya Sehingga Paksaan Allah Sangat Tinggi Di atas Paksaan Seluruh Makhluk Makhluknya Keinginan Allah Sangat Tinggi Di atas Keinginan Seluruh Makhluk Makhluknya Ini saja yang kita baca Dalam kesempatan Malam hari ini Semoga bermanfaat Insyaallah Diteruskan Pada pertemuan Yang lain Subhanak Allahumma Rabbana Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Men ini ролik off di